Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang, Banten menargetkan seribu kotak suara dapat dirakit dalam satu hari. Lebih dari 18.000 kotak suara yang telah diterima KPU Kabupaten Pandeglang. KPU Kabupaten Pandeglang, Banten telah merakit ribuan kotak suara untuk pemilu 2024. Total sebanyak 18.759 kotak suara yang diterima untuk dirakit dengan melibatkan warga. KPUD Pandeglang menargetkan dalam satu hari dapat merakit seribu kotak suara hanya dengan melibatkan 10 pekerjaan warga sekitar. Tidak boleh dikatakan begitu, kami untuk mengukur kualitas dari kerja tim yang diterjunkan pada saat ini. Kami targetkan sehari itu mencapai seribu, tapi kita lihat nanti sore, pukul 4 sore itu berapa yang dihasilkan. Kalau memang itu meleset, mungkin kami akan menerjunkan tenaga tambahan. Perakitan kotak suara ditargetkan selesai dalam waktu lima hari ke depan. Kotak suara yang sudah dirakit akan disalurkan ke 3.759 tempat pemumputan suara. Dengan masing-masing TPS mendapatkan lima kotak suara. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, INews, melaporkan.